Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Orang yang melanggar titah Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, bahkan hukum-hukum Tuhan, pasti tidak akan diberkati. Maksudnya apa pendeta? Yang pertama, ada saja penderitaan-penderitaan yang menyangsarakan. Karena intinya kan cuma sederhana. Hidup yang aman itu hidup yang di dalam Tuhan. Selalu saya bilang, hukum Tuhan, perintah Tuhan, titah Tuhan, ketetapan Tuhan itu sama seperti payung. Nah, dunia ini sama seperti dunia yang sedang hujan keras. Artinya apa? Selama kita ada di dalam payung tersebut, kita akan aman. Tetapi waktu kita keluar dari payung itu, maka hujannya akan membasahi kita. Begitu pernah dunia ini. Dunia ini menawarkan penderitaan. Karena kita berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala penderitaannya. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Artinya apa? Artinya selama kita jalan dalam titah Tuhan, kebenaran Tuhan, firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, kita aman. Tapi waktu kita lari, bukan berarti Tuhan pukul, bukan berarti Tuhan ajar, tetapi kita masuk pada dunia yang penuh dengan penderitaan. Makanya orang yang melanggar titah Tuhan, pasti tidak akan diberkati. Ada saja penderitaan-penderitaan yang menyengsarakan. Yang kedua, ada saja tumbal-tumbal yang harus dibayar. Karena pada dasarnya, kepala dari segala dosa adalah iblis. Dan the devil never worked for free. Setan itu nggak pernah kerja gratis. Artinya apa? Kalau kita terlibat dengan kegiatan-kegiatan setan, kita terlibat dengan kegiatan-kegiatan dosa, pasti ada tumbal yang harus dibayar. Karena dunia ini sedang punya prinsip hukum karma. Nah, untuk setiap dosa ada harga yang harus dibayar. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan, itulah intinya karya iblis. Kalau ada dosa yang kita perbuat, maka dia akan mencengkram kita dengan segala tumbal-tumbalnya. Orang yang pergi ke dukun-dukun juga sama. Orang yang percaya paranormal-paranormal, ramalan-ramalan nasib juga sama. Awalnya kelihatannya ada berkat, tetapi kemudian ada harga yang harus dibayar, bahkan sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Karena sebagai hamba Allah saya mau bilang, jangan main-main, tinggal saja di dalam kasih Tuhan. Maka kita akan melihat kemurahan yang berlaku dalam hidup kita. Yang ketiga, orang yang melanggar tita Tuhan, ada saja kegagalan-kegagalan yang menghancurkan. Saudara, saya tidak berkata orang yang percaya Tuhan nggak mungkin gagal. Dia bisa gagal. Tetapi kegagalan adalah bagian dari proses untuk dia lebih maju. Tetapi buat orang yang jauh dari Tuhan, kegagalan justru menghancurkan segala-galanya. Dan yang keempat saya pelajari, orang yang melanggar tita Tuhan, hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, ada saja kekosongan dalam hati yang akan menjajah jiwanya. Sehingga akhirnya mereka lari ke narkoba, mereka lari ke seks bebas, mereka lari ke obat-obat terlarang, mereka lari ke kuasa-kuasa kegelapan, kenapa ada kekosongan dalam jiwanya. Sementara orang yang hidup dekat dengan Tuhan, di tengah tantangan hidup, selalu merasakan ada tangan Tuhan yang kuat, yang memegangnya dan menuntunnya dalam kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kemarin mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita program kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang satu kata sederhana, apes. Mungkin sudah berkata, apa tuh apes, peneta? Apes tuh apa ya? Orang sering berkata, wah gue lagi apes nih, ya kan? semacam kayak sial gitu. Nah ini yang kita mau bahas loh saudara. Anak Tuhan itu selalu ada terobosan. Anak Tuhan itu ada selalu dalam tanda petik kebetulan-kebetulan yang sebenarnya sudah dirancangkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang hidup di luar Tuhan selalu aja apes. Iya kan? Selalu aja ada sialnya. Orang tuh kalau lari dari Tuhan, orang kalau meninggalkan Tuhan, ada aja apesnya, ada saja sialnya. Nah ini yang kita mau sama-sama belajar deh. Dua Tawarih pasal 18, Dua Tawarih pasal 18, ayat yang ke-23, Dua Tawarih pasal 18, ayat 23, sampai ayat yang ke-34, Dua Tawarih 18, ayat 23 sampai 34, demikian firman Tuhan. Sesudah itu tampilah Zedekiah bin Kenana, ditamparnya lepipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab sesungguhnya, engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yowas anak raja. Dan katakan beginilah titah raja, masukkanlah orang ini ke dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Dan sesudah itu, majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramud Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran. Tetapi kau pakelah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Lihat, saudara ku yang kasihlah Tuhan, Raja Israel sudah menyamar ini sekarang. Dan supaya tidak ketahuan, ayat 30, adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan keretanya itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Alam bujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan keretanya itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya, dan menembak dengan sembarangan saja. Perhatikan kalimat ini, dengan sembarangan saja. Dan mengenai Raja Israel diantara sambungan baju sirahnya. Kemudian dia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu. Sampai petang, ia mati ketika matahari terbenam. Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan di sini, Raja Israel ada dalam posisi sial atau apas. Kenapa? Karena sudah menyamar. Namun ada orang yang memanas, sebetulnya hanya sembarangan. Tetapi kemudian tepat mengenai dirinya. Nah saudara ku yang kekasih dalam Tuhan, khususnya selalu saya bilang begini, orang ini kalau sudah tahu kebenaran, lalu tidak mau jalan di dalam jalan kebenaran, pasti ada hal-hal yang sial, hal-hal yang apas, hal-hal yang rugi. Nah itu sebenarnya bukan hajaran Tuhan. Ini sebenarnya teguran Tuhan, agar kita sadar saudara-saudara, supaya kita berbalik. Tetapi persoalannya Raja Israel tidak mau sadar, tidak mau berbalik. Dia masih hadapin semuanya dengan kekuatannya sendiri, sampai harus mati dalam kebinasaan. Nah pertanyaannya, bagaimana sikap hidup kita, kalau kita sudah tahu kebenaran, lalu kemudian kita melanggar kebenaran. Yang pertama, ketika ditegur Tuhan, cepat sadar dan bertobat. Jangan keraskan hati, jangan sok tahu, jangan merasa diri yang paling benar, jangan pikir, wah saya akan mampu, saya bisa atasi, saya bisa bereskan semuanya. Jangan cepat sadar dan bertobat. Itu adalah jalan yang terbaik, untuk membawa kita kembali pada kasih, anugerah dan pertolongan, serta kemurahan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, sikap kita, kalau sudah tahu kebenaran, lalu kemudian berbuat salah, maka kita harus mau mengakui kesalahan, dan cepat memperbaikinya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, mau mengakui kesalahan, ini adalah bagian dari kerendahan hati kita, sehingga kita kemudian, mau memperbaiki kesalahan. Kalau kita tidak mau akui, bagaimana kita bisa memperbaiki? Nah, kalau kita tidak mau memperbaiki, bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Jadi langkahnya yang pertama, cepat sadar, lalu bertobat. Lalu yang kedua, mau mengakui kesalahan, dan kemudian siap untuk memperbaikinya. Lalu yang ketiga, bangkit, dan mulai berjuang untuk hal-hal yang baik. Persoalannya, banyak orang ketika dia tahu kebenaran, dia berbuat salah, lalu kemudian ada roh intimidasi, yang terus menyerang dia. Kamu sudah tidak layak, kamu sudah tidak bisa, kamu sudah tidak bisa dipakai Tuhan, kamu sudah dihukum Tuhan, kamu sudah tidak mungkin melihat kasih karunia Tuhan. Tetapi hari ini saya ingatkan, Alkitab berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita, dari segala kesalahan kita. Ini saatnya, orang percaya, bangkit dari segala kegagalannya, bangkit dari segala kesalahannya, bangkit dari segala kekerasan hatinya, dan mulai berjuang untuk hal-hal yang baik, dengan pertolongan dan kuasa roh kudus. Karena Allah kita bukan Allah pendendam, Allah pengampun, Allah yang menerima kita apa adanya, dan siap melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kita. Dan yang keempat, saya pelajari, jika orang yang sudah tahu kebenaran lalu berbuat salah, ditegur Tuhan apa yang harus dia buat, jaga hidup kembali, untuk selalu benar dan berkenan. Kenapa? Saya selalu bilang gini, ingat, Iblis ini selalu mau menyerang di tempat, di mana kita pernah jatuh. Contohnya, orang yang pernah jatuh dalam soal-soal keuangan, ayo hati-hati. Iya kan? Orang yang suka jatuh dalam dunia seksual, ayo hati-hati. Orang yang pernah jatuh dengan wanita, hati-hati. Orang yang jatuh dengan pria, hati-hati. Orang yang pernah jatuh dengan judi, hati-hati. Orang yang pernah jatuh dengan minum mabuk, hati-hati. Karena, Iblis selalu menyerang titik, di mana kita lemah untuk itu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jaga hidup kita, untuk selalu benar dan berkenan, maka kita akan tegak di balik setiap tantangan. Kita boleh pernah jatuh, tapi kita tidak akan jatuh sampai selama-lamanya. Karena kita tahu kalau kita main-main dengan Tuhan, kita apes aja. Kita sial aja, kita rugi aja. Ada aja hal-hal yang kelihatannya sembarangan, eh menghancurkan. Tapi hari kita bilang, enggak Tuhan, saya cuma mau dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hidup langkasih kemurahan Tuhan saja. Haleluya. Sudah-sudah pengkasih lem Tuhan. Jika sangat dilayan dan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizatnya luar biasa. Haleluya. Secara khusus, menurut program ini juga saya mau berdoa buat siap-siap yang sakit, siap-siap yang berbeban berat. Karena saya percaya, bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, surat-surat yang ingin didoakan secara khusus, boleh ternyata tangan kanan surat di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, yang berdoa buat yang sakit, yang berdoa buat yang berbeban berat, karena berdoa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena amba percaya, bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, amba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Jamaah, yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah, Tuhan hiburkan, yang jatuh, Tuhan angkat. Sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus, amba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena amba percaya, bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin hari-hari ini mereka sedang menghadapi apa sial rugi-ruginya, karena mereka jauh dari Tuhan. Hari ini amba doa di dalam nama Yesus, Tuhan Jamaah, pulihkan segala sesuatunya, sehingga kami boleh kembali bangkit, bertobat, sadar, mau mengakui kesalahan, memperbaiki, dan mulai berjuang kembali untuk selalu hidup benaran berkenan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai Saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya. Dan. Haleluya.